banyak orang islam yang meninggalkan solat apa hukumnya dosa besar atau dia kafir hukumnya dosa besar yang paling besar meninggalkan solat hukumnya dosa besar yang paling besar betul nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadithnya tapi dalam artian kufrin luna kufrin nabi bersabda inna bainal rajuli wabainal kufri wa syirki terkussalah antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan solat arti kalau dia meninggalkan solat maka dia masuk di ambang pintu kekafiran hadith ini sahib jadi orang yang meninggalkan solat hukumnya berat dosa besar yang paling besar makanya dulu para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak solat diantaranya kalau menurut madhub syafi'i madhub syafi'i orang yang tidak solat dihukum bunuh dalam madhub yang lain dipenjara madhub yang lain diderah dipecut oleh ulil amri sampai dia tobat jadi gak ada yang ringan hukumannya cuma di kita gak terlaksana hukum islam banyak yang gak solat makanya harus terus diingatkan solat Bapak Nabi seorang bersabda wa'alamu anna khayra a'malikum as solat ketahui lah sebaik-baik amalkan kita solat ini harus tegakkan nih untuk kita istri kita anak kita keluarga kita pembantu supir harus solat kalau kita punya pegawai harus solat jangan terima pegawai yang tidak solat dan kalau kita memberikan zakat berikan zakat kepada orang fakir miskin yang solat yang tidak solat tidak boleh untuk penjelasan syakul islam imtaimiyah syak Abdulaz bin Bas syakul sayimin rahimahumullah mengatakan tidak boleh kita memberikan zakat atau sedekah kepada orang yang tidak solat tidak boleh sebagai hukuman bagi dia supaya dia mau solat jadi ingat itu orang yang gak solat hukumannya besar dan ancamannya neraka maka orang yang gak solat dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sakor senuslihi sakor kami akan masukkan neraka sakor kalu lamnakum minal musallim kata mereka kenapa kamu dimasukkan neraka kasar mereka mengatakan saya tidak solat jadi orang yang gak solat dimasukkan ke neraka sakor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati